Ya, pemirsa jelang libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Penumpukan penumpang terjadi di kontor check-in dan area validasi COVID-19. Antrian penumpang untuk melakukan repi tes di Bandara Soekarno-Hatta masih ramai hingga Jumat malam, namun keramaian berkurang jika dibandingkan pada Jumat pagi. Antrian ini terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar Jakarta untuk menyertakan hasil repi tes antigen. Rata-rata calon penumpang telah mengantri selama 2 jam untuk melakukan repi tes sesuai dengan nomor antrian. PTN Kasapura II juga telah menurunkan tarif tes untuk swab PCR yang semula Rp885.000 menjadi Rp800.000 untuk hasil 24 jam. Sementara repi tes antigen dari harga Rp385.000 menjadi Rp200.000 untuk hasil 15 menit. Sedangkan repi tes antibodi dikenakan biaya Rp85.000 untuk hasil 15 menit. Fasilitas tes COVID-19 ini berlaku setiap hari selama 24 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Igu Stingurah Rai, Bali juga membuka layanan repi tes antigen mulai 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp170.000. Langkah ini diambil menyusul surat edaran Gubernur Bali yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Tim Liputan Ainews melaporkan.